Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang, orang yang bekerja keras Sudah jujur, rajin Berpikir baik, ramah kepada Sesama, mengabdi kepada atasan Ramah kepada pelanggan Belum sukses-sukses Kira-kira Yang dibukanya pintu apa? Pintu lemari Harus diakui Banyak orang Tidak ikhlas menerima bahwa dia telah melakukan Sesuatu yang salah dengan baik Membuka pintu lemari kan salah Tapi baik sekali Rapi, sopan Selamat pagi Gitu banyak kan? Berapa banyak orang yang melakukan Hal yang tidak tepat dengan cara yang indah Sekali So, jangan takut Untuk membuat keputusan baru Jangan takut Untuk memulai sesuatu yang baru Kalau ada katakan gini Tetapi sukses butuh waktu Pak Mario Betul gak? Demikian juga gagal Butuh waktu Kalau anda belum sukses umur 40 Gagalnya pada umur berapa? 40 Berarti kalau gitu dibutuhkan Waktu yang sama untuk gagal Dengan untuk sukses Mengapa tidak meniatkan keberhasilan? Pastikanlah anda melakukan hal-hal kecil Dengan ikhlas Dan menuju gambaran yang besar Anda tidak bisa melakukan sesuatu Dengan harapan kecil Melakukan hal-hal kecil Dengan gambaran besar di masa depan Menjadikan yang kecil ini Teratur menuju yang besar Sehingga anda tidak bergaul Dengan orang-orang yang salah Tidak mengeluhkan hal-hal yang salah Tidak melakukan hal-hal yang Tidak ada gambar besarnya di masa depan Tanggung jawab kita sendiri Bekerja keras Itu lebih masuk akal Daripada mendengarkan ramalan nasib Ya toh? Karena kerja keras adalah Peramal nasib yang paling masuk akal Super Pak Mario Bekerja keras adalah Peramal nasib yang paling masuk akal Super sekali Baik sekarang saya minta anda Untuk kembali mengambil alat polling anda Kita akan melakukan polling sekali lagi Dan hasilnya akan kita tentukan juga saat ini Anda pilih Satu dari tiga pilihan ini Tuhan sudah menyerahkan kewenangan Untuk nasib kita sendiri Mengapa orang masih menyalahkan nasib Bukan dirinya A. Salah didik dan pengaruh lingkungan B. Belum menerima pengajaran yang baik C. Sudah mengerti tapi malas Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain A. B. Atau C Silahkan Anda tentukan sekarang 5 4 3 2 1 Kita berikan tepuk tangan Dan Kami akan langsung menghitung Seperti apa hasilnya ya Kita akan hitung Ini juga digabungkan dengan Anda yang sudah memilih Di mtgwpol.com Dan hasilnya adalah Setelah kami hitung Untuk pilihan A. B. Atau C Akan segera kita ketahui Yang salah didik dan pengaruh lingkungan Hanya dipilih 11% Yang B 21% Yang sudah mengerti tapi malas Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain 68% Kita berikan tepuk tangan Terima kasih Pak Mario Super sekali Kalau ada orang bilang ngomong itu gampang Harus datang di studio ini Untuk tau persis Bahwa untuk ngomong itu Setengah mati susah Ya tau? Iya Pak So Hanya kita di studio ini yang tau Siapa yang ambil opsi A? Yes Bapak silahkan Selamat malam Pak Mario Selamat malam Pak Salam super Kenapa saya memilih A Yaitu salah didik dan pengaruh lingkungan Karena Yang saya rasakan Selama ini Dari Ajaran orang tua Terutama Pak Dari mana Orang tua saya Sudah mendidik saya juga Dari kecil sampai sekarang Dan juga Diatur untuk Lingkungan sekitar Jadi saya diajarkan bagaimana Pengaruh dari lingkungan yang baik Dan yang buruk Gitu Pak Super sekali Jadi kalau lingkungannya Pasif Malas Menghindari belajar Itu pengaruhnya bisa buruk Dan akhirnya Menyalahkan di luar dirinya Tidak begitu juga Pak Harusnya Anda itu bilang Iya Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena Tadi Pak Pulau saya sidupkan juga pilihan Pak Makanya Oh Super Jadi bisa milih malas Atau milih rajin Iya Nah Anda pilih yang mana? Saya pilih yang A Pilih malas atau pilih rajin? Kalau saya pilih yang rajin Pak Ah iya itu Iya Siap Maksudnya itu Jadi kalau teman-temannya baik Lingkungannya baik Pengaruhnya baik Bukankah begitu? Iya Karena kebaikan tadi Pak Oh super sekali Kalau gitu kita sependapat ya B Belum menerima pengajaran yang baik Siapa ini? Sebelah kanan Yes Bapak Silahkan Mengapa Anda pilih ini? Selamat malam Selamat malam Bapak 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 Saya pilih B Belum menerima Belum menerima pengajaran yang baik Kalau orang sudah menerima pengajaran yang baik Pak Saya tidak akan pernah menyalahkan masanya Super sekali Di dalam tiga kata ini Pak Belum menerima pengajaran yang baik Kata yang mana yang paling penting? Belum Belum Teman-teman? Pengajaran Apa lagi? Ini bukan karena saya yang punya program Saya sampaikan yang paling baik itu menerima Pengajarannya sebaik apapun Kalau tidak diterima Tidak jadi apa-apa Tepuk tangan boleh? Nah Saya setuju Pak Berarti dia belum menerima Pengajaran yang baik Karena pengajaran apapun Kalau diterima Pengajaran itu berkembang Ilmu Tuhan itu hidup Orang yang berilmu sedikit saja Lalu ikhlas melakukan Ilmu itu tumbuh Banyak orang tidak tahu Sebelum memulai usaha tahu Tahu Tidak tahu Usaha tahu Lalu dia memulai Ilmu Tuhan yang ada di dalam dirinya Tentang panas Api Uap Asap Itu berkembang Untuk menjadi pabrik tahu Jadi ingat Kalau Anda setiap kali makan tahu Ingat cerita Tidak tahu pun tidak apa-apa Asal Memulai Makan tahu Terima kasih banyak Pak Makasih Pak Masak Pak C Siapa yang memilih C Sudah mengerti Iya Pak Pak Silahkan Salam super Pak Mario Salam super Dari Jakarta Pak Saya memilih C Saya sudah mengerti Tapi malas Suka mengeluh Dan menyalahkan orang lain Kebanyakan orang begitu Pak Kalau gagal Paling gampang menyalahkan orang lain Pak Betul Pak Sering saya disalahkan Padahal gagal itu kan karena Dia salah ngambil keputusan Betul sekali Pak Dari kata-kata itu Sudah mengerti Tapi malas Suka mengeluh Dan menyalahkan orang lain Yang paling penting yang mana? Yang menjadi penggagal Satu kata disini yang paling Yang Malas Mengeluh Jelek Menyalahkan orang lain juga jelek Pak Malas juga jelek Yang mana? Menyalahkan orang lain Pak Iya orang lain aja yang kita salahkan ya Pak Malas Orang malas Tidak mengerti Jadi sudah mengerti Ini kata-kata salah Pak Karena tidak ada Orang sudah mengerti Masih malas itu tidak ada Makhluk pemalas itu indah sekali Oke Dia bisa ngantuk saat orang lain rajin loh Dan tidak khawatir mengenai masa depan Saat kita galau mengenai masa depan Dia betul-betul bisa damai dalam kegalauannya Nah Setuju Pak Berarti kalau begitu C Itu kualitas penggagalnya adalah malas Malas Dan 68% dari sahabat kita di seluruh MTGW poll memilih ini ya Betul Pak Betul Super Terima kasih Baik anda jangan kemana-mana Kita break dulu sebentar Tapi sebentar lagi Anda juga akan bisa menyaksikan Bagaimana Pak Mario Berbincang-bincang Dengan para pekerja Yang mendapatkan nasib Yang tidak sesuai Yang mereka inginkan Tetap bersama kami Di MTGW anda Jangan kemana-mana Terus saksikan Metro TV Kami segera kembali tentunya Di Mario Teguh Golden Ways